. Kenyataan media oleh Mohamed Hanif Hatri Abdullah. Wahai rakyat Malaysia yang prihatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sememangnya pada tarikh 15-12-2020 itu, cuma 108 ahli Dewan Rakyat yang mengundi untuk menolak Belanjawan 2021 dengan seorang ahli Dewan Rakyat Tengkura Salaik Hamsah. Guamusang tidak hadir di Dewan Rakyat untuk Belanjawan 2021 itu. Namun, pada 24-12-2020 Tengkura Salaik Hamsah, Guamusang telah mengesahkan bahwa beliau tidak hadir di Dewan Rakyat berhubung Belanjawan 2021 disebabkan Kerajaan Perikatan Nasional itu dikatakan tidak sah. Dan justerumen menjadi bukti kukuh bahwa Tengkura Salaik Hamsah tidak menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, menjadikan nisbah sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional setakat pada tarikh itu menjadi 111-109. Pada hari ini, 9-1-2021, dengan jelas dan nyata ahli Dewan Rakyat Macang, Ahmad Jaslan Yaakub telah membuat kenyataan rasmi menarik balik sokongan beliau kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, seperti yang dilaporkan Malaysia Kini 9-1. 2021 bertajuk, ahli Parlimen Macang tak lagi sokong Muhyiddin dan Perikatan Nasional, yang mana adalah dimuat naik di ruang bawah untuk kemudahan para pembaca, di mana dinyatakan. Jumlah ahli Parlimen yang berada di belakang Muhyiddin Yassin berkurangan seorang lagi hari ini apabila pengerusi UMNO Kelantan menarik balik sokongannya kepada Presiden Bersatu itu. Pendirian Ahmad Jaslan Yaakub itu dibuat pada sidang media yang diadakan di Kota Baru, Kelantan hari ini. Maka dengan ini saya mengumumkan saya menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yabe Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya yang juga anggota Parlimen Macang. Pengumuman Ahmad Jaslan hari ini meletakkan Kerajaan Perikatan Nasional kini hanya berdiri dengan sokongan 110 daripada 220 ahli Parlimen yang ada di Dewan Rakyat. Justru, secara zahir kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri kini tiada sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat dengan nisbah sebenarnya menjadi sekata, yaitu 110, 110, dan bukan majoriti. Menurut Peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Perkara 43, 4, dan 5 berbunyi. 4. Jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah Menteri melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh yang dipertuan agong. 5. Tertakluk kepada fasal. 4. Menteri-menteri selain Perdana Menteri hendaklah memegang jawatan selama diperkenankan oleh yang dipertuan agong, melainkan jika pelantikan mana-mana menteri telah dibatalkan oleh yang dipertuan agong atas nasihat Perdana Menteri, tetapi mana-mana menteri boleh meletakkan jawatannya. Hatta, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan keseluruhan ahli jemaah Menteri yang dilantik, kini dari sudut Undang-Undang Tertinggi Negara, yakni Perlembagaan Persekutuan, telah kini hilang jawatan secara muktamat. Dan oleh yang mana tindakan wajar yang perlu dilakukan oleh Muhyiddin Yassin adalah untuk memohon menghadap kebawah duli yang dipertuan agong sesegera mungkin bagi tujuan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Selepas itu, isu tadir urus negara akan kembali untuk diselesaikan oleh kebawah duli yang dipertuan agong yang kemudiannya berkuasa untuk melaksanakan tanggung jawab yang diletakkan di tangan kebawah duli yang dipertuan agong untuk membuat mana-mana satu, satu dari tiga, tiga, pilihan yang ada, seperti berikut. A. Untuk melalui segala bentuk proses yang dirasai suai manfaat oleh kebawah duli yang dipertuan agong, seperti mana yang dilakukan terdahulu antara 24.02.2020 hingga 1.03.2020, yaitu semasa pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 pada masa itu. Bagi tujuan melantik seorang Perdana Menteri Baharu yang pada hemat kebawah duli yang dipertuan agong mungkin mendapat kepercayaan dan mancuriti ahli Dewan Rakyat menurut peruntukan perkara 43.02.A. Perlembagaan Persekutuan Atau Pemimpin berpengalaman seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali, Hamzah serta beberapa orang pemimpin-pemimpin lagi yang benar-benar jujur untuk memperbetulkan semula semua cabaran yang kita sedang hadapi sekarang. Apabila situasi politik, ekonomi dan pandemi COVID-19 bertambah pulih ataupun stabil, pada waktu itu kepimpinan negara harus dialihkan kepada pemimpin-pemimpin pelapis baru. Ada beberapa perkara yang diperkatakan oleh Datuk Seri Safi Abdal, saya agak tidak bersetuju. Kalangan ini seringkali buat kenyataan untuk kecapi populariti karena melonjakan image mereka ke tahap yang lebih tinggi sebagai persediaan bagi ambil alih kepimpinan negara. Maaf cakap kadangkala kenyataan mereka ini tidak konsisten. Datuk Seri Safi Abdal bercakap tentang sikap keterbukaan dan agenda wujudkan gerakan baru bagi menentang orang lama serta golongan elit dalam parti-parti politik. Untuk makluman Datuk Seri Safi Abdal kadangkala kelapa tua, mempunyai lebih santan dari kelapa muda. Bagaimana dengan slogan yang seringkali diwaru-warkan oleh Datuk Seri Safi Abdal bila dia pulang ke Sabah dengan retorik Sabah for Sabahans? Bukankah kenyataan ini berteraskan kepada semangat perkaderan, atau kenegerian, yang kuat? Di mana letaknya semangat keterbukaan untuk semua rakyat? Kemungkinannya Datuk Seri Safi Abdal harus perjelaskan terlebih dahulu slogan Sabah for Sabahans kepada seluruh rakyat Malaysia terlebih dahulu. Dalam situasi masa kini juga kita amat memerlukan seseorang tokoh pemimpin yang masih mempunyai engagement kuat dengan dunia luar ke arah mendapat sokongan dari pemimpin-pemimpin antarabangsa bagi membantu menjayakan proses membangunkan semula negara kita. Tokoh pemimpin yang dihormati oleh dunia luar juga penting pada zaman ini. Tanpa sokongan dari pemimpin-pemimpin luar kadangkala ianya akan melambatkan pertumbuhan ekonomi negara. Apa akan jadi pada negara sekiranya, Foreign Direct Investments tidak mengalir masuk ke tanah air kita tanpa kenyakinan dari pihak antarabangsa. Kalau untuk memimpin peringkat negeri pun kita tercungap-cungap, maka janganlah cuba untuk bercakap mengenai pentadbiran kerajaan persekutuan yang boleh dihormati oleh dunia luar. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sedap didengari adalah satu perkara yang mudah tetapi bagi mentadbir negara secara profesional dan efektif adalah satu perkara yang amat berat untuk mana-mana pemimpin memikulnya. Bagi menjadi seorang pemimpin yang berteraskan pada result-oriented dan amanah bukanlah satu perkara yang mudah. Apapun kita bercakap mengenai Tun Dr. Mahathir Mohamad beliau telah berjaya membawa negara keluar dari krisis ekonomi dunia dan krisis matawang pada tahun 1998 secara cemerlang. Di saat pemimpin-pemimpin Islam berbalas sesama sendiri menghancurkan tamadun masing-masing, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berjaya membina satu tamadun baru di Putrajaya yang dikagumi dunia. Sejarah tidak boleh memadamkan fakta-fakta yang hakikat dan hakiki.